Omesh, Carol dan juga Syahnaz di hari emoji sedunia ini, emoji inilah yang paling menggabarkan perasaan saya pagi ini. Kenapa? Karena sejak 2 jam yang lalu saya berada di kawasan atau tepatnya di depan TPU Menteng Pulo ini. Dari tadi tuh banyak sekali pengendara bermotor atau pengguna motor, pengendara kendaraan bermotor tuh yang dari tadi itu tuh menggunakan trotoar tempat saya berada ini. Karena sebenarnya kan ini diperluas oleh pemerintah sebagai upaya untuk lebih memanjakan para pejalan kaki tuh. Buktinya barusan aja lewat, gimana saya gak mau kesel nih pagi-pagi begini. Nah tapi ternyata kemarin juga sempat diperbincangkan seperti yang tadi disampaikan oleh Syahnaz. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan ketua koalisi pengguna jalan yaitu Bang Alfred. Bang, kalau pagi ini apa emoji-nya? Ini emoji-nya marah ya. Itu karena emonya marah melihat trotoarnya diserobot oleh para pengendara, dijadikan sebagai berdegang kaki lima jadi tempat parkir. Itu yang makanya emoji yang saya pegang ini marah. Kalau tanggapannya sendiri dengan kondisi seperti ini, banyak kemudian pengguna jalan dan juga pedagang, maksud saya pengendara bermotor dan juga pedagang kaki lima menggunakan trotoar ini. Itu apa tanggapannya Bang? Ya sebenarnya harus di low-inforce ya, harus dilakukan penegakan hukum karena kita punya undang-undang lalu lintas dan juga perda tentang ketertiban umum. Jadi yang namanya trotoar itu harus steril untuk pejalan kaki, penyenang disabilitas. Ini yang sebenarnya jadi tujuan utama dari fungsi dari trotoar itu sendiri. Oke, kalau tadi kita berbincang sedikit sebelum mulai ini, disampaikan bahwa sudah ada upaya komunikasi dan juga koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Boleh dijelaskan sedikit seputar hal itu? Ya, dari Dinas Perhubungan Satuan Polisi Pamungkur Raja, Sapul PP menyambut baik apa yang dilakukan oleh teman-teman di koalisi pejalan kaki. Kita akan coba berkolaborasi ya, untuk melakukan edukasi bagi para pelanggar yang menyerobot jalurnya pejalan kaki yaitu trotoar. Itu kami menyambut positif ya, ada niat baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan koalisi pejalan kaki. Dan yang terakhir nih, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah di daerah lainnya juga ya? Dan juga yang bisa dilakukan oleh pejalan kaki seperti kita nih, dalam menyikapi hal tersebut? Ya, yang pertama ya, infrastrukturnya harus dibuat secara masif ya, dibenerin ya, dibangun secara baik gitu ya. Itu yang pertama, yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum di tingkat kota itu, yaitu polisi Pamungkur Raja itu lebih ditekankan untuk melakukan penertiban di trotoar, di JPO gitu ya. Itu merupakan halnya pejalan kaki, dan juga kita sama-sama membuat sebuah edukasi bersama. Itu yang paling penting saya kira, agar kota ini hidup untuk manusianya, bukan untuk kendaraan. Berarti untuk ajakan nih terakhir, untuk teman-teman pejalan kaki apa nih yang bisa dilakukan? Ya, mari kita tertip sama-sama, baik itu pejalan kaki, pengendara, dan pengguna jalan lainnya, agar kita selamat dari rumah sampai tujuan. Saya kira itu yang poin yang paling penting, yang namanya tertip lalu lintas itu harga mati saya kira. Benar sekali, apalagi kita sudah punya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, harus kita jaga baik-baik, kita rawat bersama, oke? Biar emoji kita nih yang bete hari ini bisa berubah menjadi emoji bahagia di pagi ini. Omes dan juga Syahnas.